Intro Sebuah pesawat Boeing 737 jatuh di China pada hari Senin 21 Maret 2022 Intro Pesawat tersebut milik maskapai penerbangan China Eastern dan membawa 133 orang BCC International mengabarkan pesawat MU5735 itu terbang dari Kunming pukul 13.15 waktu setempat menuju Guangzhou Pesawat tersebut jatuh di area pegunungan dan menyebabkan kebakaran hutan Laporan media lokal menyebutkan tidak ada tanda korban selamat di antara puing-puing yang berserakan di lokasi jatuhnya pesawat Seperti dilansir Reuters pada hari Senin 21 Maret 2022 Pihak maskapai China Eastern Airlines dalam pernyataan mengkonfirmasi Pesawat yang membawa 133 orang itu telah jatuh Pernyataan itu juga mencatumkan hotline untuk keluarga penumpang Otoritas penerbangan sipil China menyatakan Korban jiwa dalam kecelakaan ini belum diketahui secara pasti Penyebab jatuh pesawat juga belum diketahui Penyebab jatuh pesawat